Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sukses raih 8 Ballon d'Or, Lionel Messi kirim doa terbaik untuk 4 penerusnya. Prestasi hebat kembali berhasil dicatatkan oleh mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Messi memenangi Ballon d'Or pada edisi 2023. Dalam ajang Ballon d'Or 2023, Messi berhasil mengalahkan dua penyerang muda yang sedang naik down, yakni Erling Haaland dan Kylian Mbappé. Haaland berada di posisi ruan rap sementara Mbappé menempati posisi ketiga. Dengan keberhasilannya meraih Ballon d'Or 2023, Messi kini sudah mengoleksi 8 trofi bola emas sepanjang karirnya. Prestasi tersebut semakin menobatkan Messi sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Pasalnya, Messi menjadi satu-satunya pemain yang berhasil meraih 8 trofi Ballon d'Or. Hanya Cristiano Ronaldo yang mampu mendekati posisi Messi dengan raihan 5 trofi bola emas. Susai mendapatkan Ballon d'Or 2023, La Pulga sempat memberikan sepatah dua patah kata. Salah satu yang disampaikan Messi adalah doa terbaik untuk para penerusnya yang akan memenangi Ballon d'Or. Messi menyebut ada empat pemain yang dia predisi akan memenangi Ballon d'Or suatu saat nanti. Tiga di antaranya adalah bintang-bintang muda yang sedang mencapai masa puncaknya, yakni Erling Haaland, Kylian Mbappé, dan Vinicius Junior. Namun, ada satu pemain lagi yang diperkirakan Messi bisa menyabet trofi bola emas pada masa depan. Pemain yang dimaksud adalah wonderkid Barcelona, Lamin Yamal. Selama beberapa tahun, kita telah melihat para pemain yang dapat memenangi Ballon d'Or muncul, kata Messi. Hal ini dapat diperbutkan dengan sengit di tahun-tahun mendatang dengan pemain-pemain seperti Haaland, Mbappé, dan Vinicius Junior. Ada banyak pemain muda yang akan bertarung untuk meraih Ballon d'Or. Pasti akan ada pemain lain yang akan memperbutkannya juga dengan pemain lain yang belum tampil. Ini akan menjadi era baru. Haaland dan Mbappé akan memenangi Ballon d'Or suatu hari nanti. Mbappé memberikan ucapan selamat kepada Mbappé. Selamat Leo untuk penghargaan yang kamu raih. Kamu pantas mendapatkannya? Tulis Mbappé di stories akun Instagram miliknya. Messi bukan sosok asing buat Mbappé. Keduanya pernah bekerja sama selama dua musim di Paris Saint-Germain. Nah demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!